Kita beralih ke berita selanjutnya, Buleleng tidak saya terkenal akan objek wisatanya. Namun juga Buleleng ini dikenal sebagai pusatnya ole-ole yang inik dan juga indah ya. Salah satunya adalah baju dan kaos bergambar kartun kota Singaraja, juga nama khas orang Bali. Kota Bandung yang kini dikenal sebagai kota Paris Vanjavanya. Namun Buleleng Bali mulai dikenal sebagai pusat ole-ole Bali. Salah satu ole-olenya yaitu berbagai kaos dengan gambar kartun khas kota Singaraja Bali. Dan kaos bergambar kartun ini merupakan asli desain dari kartunis asal Buleleng. Mulai dari kartun yang bergambar sebuah kota Singaraja, hingga nama khas orang Bali pun menjadi desain di baju ini. Dan desainer kaos-kaos itu adalah Putudian Ujiana yang merupakan kartunis muda terbaik Buleleng. Berawal dari hobinya menggambar, Putudian kini mengembangkan hobinya ke dunia bisnis baju kaos yang kini menjadi buah tangan setiap wisatawan yang datang ke Buleleng. Baju kaos yang dibuatnya ini semuanya menceritakan tentang kota Singaraja, mulai dari Tugu Singarambara Raja hingga maskot ex-pelabuhan Buleleng. Dan untuk saat ini, Putudian mengeluarkan ide terbarunya yaitu gambar kartunnya dengan nama khas orang Bali. Mulai dari Putu, Gede, Wayan, Kumang, Kade, hingga Ketut. Gambar ini merupakan identitas orang Bali sehingga banyak diburu oleh pecinta kaos di wilayah Bali Utara. Tidak itu saja, pemungkus kaos ini pun menggunakan sebuah kaleng yang bergambar berbagai kartun. Mulai dari sinterkelas hingga kehidupan masyarakat Bali. Sementara itu, setiap harinya Putudian mampu menjual 20 hingga 30 kaos bergambar kartun tersebut. Saya memulai bisnis ini dari tahun 2013 ya. Saya coba itu pertamanya, saya coba membuat beberapa kaos. Pertamanya yang identik dengan kota Singaraja. Saya jualnya kepada teman-teman, di online gitu. Dan responnya cukup bagus. Terus, semenjak saat itu saya berpikir untuk mengembangkan bisnis ini lagi. Sepertinya kok menarik sekali loh. Di samping saya bisa berbisnis, saya bisa mempromosikan kota Singaraja. Karena potensi di Singaraja sangat banyak sekali. Seperti potensi wisata. Dan sekarang sudah mulai, apa namanya, pariwisata di Buleleng sudah mulai menggeliat gitu loh. Seperti contohnya banyak-banyak obyek wisata di Singaraja yang digemari wisatawan lokal maupun luar negeri. Kini, baju kaos bergambar kartun nama Bali ini menjadi favorit bagi para wisatawan yang berlibur ke Buleleng. Gambarannya tuh unik. Dia kan pakai sistem kartun tuh biasanya beda lah dari yang lain. Makanya kayaknya, wah keren aja gitu makanya. Kawas bergambar kartun ini juga dipasarkan melalui media sosial. Sehingga banyak pesanan yang selalu datang ke Putudian untuk dibuatkan baju bergambar kartun sesuai dengan keinginan para pemesannya. Kawas bergambar kartun ini dijual sebesar 100 ribu rupiah per picisnya. Nah, bila pemirsa berlibur ke Bali Utara, bisa mendapatkan baju kawas bergambar kartun ini menjadi buah tangan dari Pulau Bali. Putuijana melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.